Selamat pagi, senangkan bergabung dalam acara ini. Selamat pagi, saya minta maaf untuk bergabung dalam acara ini. Saya mahu memperbagikan, as a person who is very much concerned about local food, and the manner how we get from this local materials. So, because I love them, I raise them, or leave them growing naturally. Among the plants that we can use for cooking local food include, here we can see the flower of the Kachumbrang plant, which we use for sauce, also to be mixed when cooking rice, chicken, or fish, like fried rice. And we will also picture here malindu fruit, which grows quite widely in natural forest in Indonesia. This is our lifestyle, and we have been doing this for a very long time since. So, this is a very interesting local food in Indonesia. So, I am pleased that I can contribute in this forum. So, thank you for this opportunity. So, now we can, sekarang kita bisa melanjutkan ke video. Perkenalkan nama saya, Yang Nadia Miranti. I am Nadia Miranti, the daughter of Ibu Lily, Erwin, yang salah satu speaks di Indonesia, which we prepare by using fruits, flowers, and other parts of local plants. The title of this presentation is Tropical Flower, Product for Food. We show here the flower of the Kachumbrang and Melindu, which, Melindu bark rather, which we process into food. It comes, Kachumbrang comes in various names in different areas of Indonesia. It can be used for food, for salad, and other nutritious items. Now, this Kachumbrang plant, flowers, and bear sprouts only after three to four years after planting. Then, after that initial fruiting, it continues to bear fruits thereafter. But, what we can use are in the form of the fruit, flower, and the bark of the Kachumbrang plant. It is used as spice. So, you can see here the stem looks like that of ginger. So, generally, we just call it Kachumbrang. And this is the picture of the flower of Kachumbrang. We have been planting since 2015 on a one-hectare plant, and the prospects are actually rising. So, we are planting more in various areas, especially in forested plants of Sumatra, where it is widely growing naturally. The fruit of Kachumbrang is very useful because of its high nutrient content, like calcium. It can neutralize acid, high content of iron, and it can raise appetite full of fiber, calcium, water. So, there are many other nutrients. Here we see the second fruit, the second item, the fruit of the malinjo. And it is also known as a malinjo, which comes from a plant tree, which grows widely in Asia, tropical Asia, Melanesia, and the West Pacific. It is also called belinjo, melinjo, tangkel, urbago, khalid, bidau, and some other local names. This is how we process the fruit of the malinjo. You can see here that the rind of the fruit has already been removed. So, the clean fruits, and then the material already in sweet and sour form. This is the flower of the malinjo. So, we can have various ways of preparing the food. Melinjo bark contains a high level of carotene, beta-carotene, phenolic, flavonoid, vitamin C, antioxidant, manganese, iron, zinc, potassium, and others. We prepare the malinjo bark in various ways. In the former times, this bark of the malinjo tree was just thrown away useless. But now, we are benefiting from it as a local food. As you can see here, the finished product of the malinjo bark. This is how we cook the bark of the malinjo. So, you have the basic materials, including the bark, and then cooking oil, and then some water, and the spices like onion, garlic, pepper, bay leaves, sugar, and salt. This is how we prepare the food. As you can see, using heating the oil, and then adding the spices until we can smell the aroma. And then we stir fry for a while, and then add the materials. And after a while, we produce the cooked food. As you can see, the materials and ingredients of the left side, and the food, the cooked food on the right. This is the product of the malinjo food. Second menu is what we call white rice with kecumbrang fruit. Here, we show you the materials and the ingredients, the seasoning ingredients of the malinjo bark, including, of course, the white rice, the bark of the kecumbrang, and then the spices, including pepper, onion, and then salt. We can see the ingredients and the materials, and the finished product. Here, the process of preparing the food for the luka food, where we can see the steps to follow and cooking. This is the final, the final process. This is a product from white rice and the kecumbrang fruit, or fried rice with the kecumbrang fruit, which is generally or commonly prepared and served during wedding ceremonies in Indonesia, especially in Sumatra. Wow. It's very, very interesting, Ibu. For me, for Ibu Mary, the kecumbrang, that is her favorite. Thank you very much for showing us this menu and the recipe for the kecumbrang. Now, sekarang kita mohon Ibu Dayana untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Sorry about that. Ya, saya. Terima kasih Ibu Lele and Nadja. Ya. Nanti kita akan tampilkan sisinya tanya jawab. Sekarang kita akan mempersalahkan pembesaran dari Thailand. Dari daerah Chiang Mai. Dari daerah Chiang Mai. Nama nong supronsak yang bekerja dengan organisasi konservasi hutan. Namanya, nama panggilannya adalah Mulu. Saya terlibat dalam membuat jaringan sosial yang berfokus dalam pengelolaan sumber daya alam dan beberapa lagi inisiatif yang lain. mempersalahkan Bapak Mulu. Ada demonstrasi siaran langsung. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Indiana. Ya, Mulu. We can hear you. Halo. Ya, can you hear me? Yes. Please, show us what is that on the table now. Okay, okay. Over to you. Good morning, everyone. Good morning, our brother sister. Selamat pagi, semua. Sekarang, we go to Thailand. And here, I will show you a local food, an indigenous food. Saya akan menyampaikan makanan asli di Thailand. Thai, Karen, English. Oh, wow. Sometime now. Okay. I don't know how many. Okay. 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 Yeah. Wait a second. Please wait a second, no? Yeah. Ini masih menyiapkan bahannya. Jadi, bagi pihak PSD, kita akan sampaikan tahu bagaimana caranya menijakan makanan asli di Thailand. Ini makanan tradisional di Thailand yang masih sangat popular pada masa ini. So, after they make these dishes, no? After they harvest. So, it is time. Sorry. Can you hear me? Yes, we can hear you. You can go on Mulu. Okay. 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 Why Karen got shoot with shrimp fish. Oh, here we show you pasta kudang dan bahan lain. Ini caranya untuk menambah bahan, menambah bahan, bawang merah, bawang putih, dan dituangkan ke ryok itu. Namanya kayaknya tako. Kita melihat di sini, airnya lagi dipanaskan, dan bahan-bahan sudah dimasukkan. Di sini bagian dari tradisi karyen, ini ada beberapa bahan yang ditambahkan. Lalu ini diadukan supaya mensampurkan bahan-bahan itu. Kalau mengulang makanan ini bisa dinikmati perlihatan dan juga baunya. Dan ditambah di sini, kepenting. So, fitching, no. Ini adalah karyen dari karyen, no? Ini karyen dari karyen. Oh, so did you do it? Oh, and then fresh karyen yang diadukan ke dalam suduan. Ini karyen dari karyen yang diadukan. Ini ditambahkan bahan kepiting kepada air panas itu tadi. Lalu kita terus mengadukan. Baru ditambah sekarang ikan. Yes, everyone is watching. Okay, it's three fish, no? Yes. What is the name of the fish, Mulu? Kita melihat bahan ikan yang sedang ditambahkan. The first one. Kita masih mendengar Bapak Mulu dari Thailand. Lagi kelihatan masakan yang terus diolah. Sekarang ditambah udang. Baru-baru tadi ada kepiting, sekarang ada udang. Kepiting, baru ikan, sekarang udang. Baru ditambah lagi ada cucuk atau tunas dari tumbuhan juga. Ini rupanya seperti batangnya jahit. Jadi terus ditambah. Diadukan lagi beberapa minit. Jadi untuk menyijakkan makanan ini, ini makan sampai 15 minit. Sekarang setelah ditambahkan udang itu, sekarang bersiap untuk menambah bahan lain. Di sini kita melihat banyak lagi bahan dan ramuan yang digunakan untuk menyajakan makanan asli ini. We can see garlic, onion, pepper. What else can see here? Of course you can see here spring. Ya, spring onion. Di sini ada lagi kelihatannya. Oh, they pound it and it's. Hello. Okay, come back again. Yes. And then they also have a. Dry. But I lagi. We had. We had. Dry rice. Are they rose. Are they coming like this. Oh, they pound it and it's. Yeah. They pound it. And then. Get your organic. Okay. The. Another vegetable. They will put the. They call sweet. Sweet vegetable. Or they call it. Hi. Park one. Yeah. Sweet vegetable like this. Too many ingredients. Too many ingredients cooking material. Hmm. Looks very good. Yeah. This one. Sweet. Very sweet. Yeah. Because part one in high. When. We don't need to put any. AFC, you know. We just you only have one this. Yeah, the sweet one. Yeah, you can see the. And then they said that they have to wait. Two minutes. Two minutes. We're all getting very hungry. Seeing what's on screen. Ah, yeah. What time is enough. Okay, you can see. And then. The last way, you know what they will put. Equal in high. We call. Paxil. Paxil is. Half part of the moonleaf. Paxil. Half part of the moonleaf. Paxil. I just translation now. Riko Paxil. Kembali ke perpunjukan ini. Ini kita lihat. Ditambahnya daun. Tiga. Bentarnya ada tiga macam sayuran. Paxil. The second one. Sweet. Vegetable. The third one. Dermasuk ke sayuran umanes. Half moon. Half moonleaf. Okay. Have we go. Yeah, you can see, you know, the smell very good now, yeah, for my side, if only we could, yeah, in the Philippines, in the Hong Kong, in Indonesia, I don't, I don't know that you can't get the smell for me. Yes, we have, we have comments now, Mulu, on the chat, they want to, they want to eat it, it looks delicious, and they were, are asking if you can share with us the recipe after, so we can also try. Oh, is it ready? Then, I saw, roast rice, you can see, there, the rice, the one that I mentioned before, they will put the rice, roast rice, right? And, and, so you have to wait a little bit. Oh, okay. 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 We're waiting every show of the office, the office, and our logo, we have small offices here. Kita melihat masih meneruskan masakannya. Tadi kita melihat nasi itu, nasi itu ditambahkan kecampurannya. Jadi ini gayanya semua dalam satu. Saya pikir mereka akan mencoba. Okay, okay, kamu kembali. Okay, kamu kembali. Is it ready now? Okay, kamu kembali. I think we're all good. Terima kasih. Sangat menarik persiapan makanan ini. Is it just me or are the screen, the screen froze? I think we might have lost Mulu again. I think we might have lost Mulu again. Oh, ini sudah siap dihidangkan. Jadi banyak sekali ramuannya. Tadi ada ikan, ada kepiting, ada udang, ada lagi nasi putih yang ditambah. Oh, ini dia mencicipi masakannya ini dan kelihatan. Kenapa garingal shoot with shrimp fish? Wild garingal shoot with shrimp fish and shrimp. So, ini putuk dari garingal asli yang dicambor dengan kepiting, ikan, udang, ditambah lagi dengan nasi putih. Is it the name of the leaf again? The sweet leaf. The vegetable, right? Yes, the vegetable. We have one, the white, white garingal shoot. Sekarang kita melihat makanan asli ini siap dihidangkan. Wow. Ini zoom-nya. And kita melihat yang menu ini. sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Kita melihat masih terasap. Ini seperti ada campuran. Ada soup. Ada. Namun agak panas. Karena dicampur dengan, ditambah dengan lada. Ini masih baru masak tadi. Masakan ini sangat popular terutama di Haka Karen. Ada kumpulan asli. Masyarakat asli di Thailand. Oh, I wish I could. Oh, we wish we could. In Korean language, we call tahuk. 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 Yeah, No. And more leaves. Banyak lagi remuannya. Daun. Kalaupun mau mengetahui lanjut tentang masakan asli ini, bisa hubungi Bapak Mulu melalui penyelenggara forum ini. Bapak Mulu baru saja menyatakan bahwa untuk forum berikutnya yang bukan virtual, dia berjanji untuk menyatakan makanan asli ini untuk rakan-rakan di Asia, Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan mana-mana pun untuk menikmati makanan asli ini dari Thailand. Jadi kita akan menantikan saat itu untuk menikmati makanan ini. Ini salah satu sayuran lagi yang dicampurkan, disijakan dalam masakan asli ini. Ini sangat popular di pihak antara budaya atau masyarakat Karin di Thailand. Untuk saya, saya tidak pasti, tapi biarkan kita tanya kemudian ketika kita masuk ke Q&A dari partisipan kami. Bisa tambah tahu nanti dalam sisi tanya-jawab mengenai masakan asli Thailand ini. Gaga, said Cindy Chen. Ah, oke. Bagaimana dengan Anda, Indonesia? Adakah Anda memiliki makanan asli ini atau tidak? Ya, sudah dipertanyakan tadi kalau ada bahan ini, sayur ini berada di Filipina dan juga di Indonesia. Kita akan jelaskan lanjut nanti dalam sisi tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Lek, she's named Lek. Lek, thank you very much for your cooking. Okay, tablo na. Terima kasih, Ibu. And how can we see your face, Mulu, now? So we, everyone. My face? Muka-nya, Bapak Mulu. Inilah Bapak Mulu dari Thailand. Halo, everyone. Selamat, Bapak. Selamat. Halo, Bapak Mulu. Thank you, Mulu. Datang-nya, Pumbisara dari Philippines. I'm not seeing them come up right now, but I'll continue checking. And if they do come, I will let you know. Okay, so we were also supposed to feature recipes from the Philippines, from Chef Kalel Demetrio, and also from Papua in Indonesia, Chef Charles Toto, but they are having internet problems. So maybe we can just follow up after this session. And if we can show videos of them, but I think we can make the best use of our time now to open up a Q&A. Sementara menunggu, mungkin lebih baik kalau kita langsungkan ke tanya-jawab. Dan bisa kita bertanya pada Ibu Lili dan Ibu Mbak Naja. Dan juga silakan ketik pertanyaan Anda atau angkat tangan saja, jadi bisa diberikan kesempatan. Saya mohon Ibu Mary untuk menjadi sebagai moderator. If everyone have a question, please write in the Q&A or just open your mic. Yes, raise your hand and then we can start. So I'm checking the Q&A now, there's no questions. So I think it would be good if we can just interact. Masih belum ada pertanyaan. Ada Ibu, ada salah satu peserta purung. So I'm a doctoral student of antropologi, but the nutritionist also by profession. And I'm from in New York. I'm from Philippines. And the question is more on, I'm curious if the book of... Saya mau bertanya, di mana bukunya Ibu Lili, apa? And the rest of the books are in Indonesia. So I'm curious of when... Apakah ada versi English. Thank you. Untuk buku tulisannya Ibu Lili itu. Oh, sorry. The question is for Ibu Lili and Nadia. Pertanyaan ditujukan ke Pemba Naja dan Ibu Lili. Pertanyaan ditujukan ke Pemba Naja dan Ibu Lili yang ditulis oleh Ibu Lili. Pertanyaan ditujukan ke Pemba Naja dan Ibu Lili yang ditulis oleh Ibu Lili. The recipe of the Indonesian food is done in Indonesian, but we can prepare an English version. Buku yang ditulis oleh Ibu Lili ada dalam versi Inggris, namun hanya dua buku saja yang bisa dibeli di Singapura. for our publisher to write more in. Tapi kami akan meminta publisher kami untuk memperluaskan publikasi dalam versi berbagai bahasa. Jadi kita akan mengaturkan dengan publisher buku itu. Ternyata Ibu Lili sudah menerbitkan lebih dari 100 buku mengenai makanan masakan Indonesia. Mungkin sampai 150 buku. Menurut Ibu Lili, kebanyakan bukunya dalam versi bahasa Indonesia, walaupun ada beberapa yang sudah disediakan dalam bahasa Melayu. Mungkin untuk menambah minatnya buku-buku Ibu Lili ini bisa disiapkan, dalam bahasa Indonesia, Malaysia dan juga Inggris. Terima kasih Ibu Naja dan Ibu Lili. You mentioned earlier that you have a culinary school in Borobudur. Ini Ibu Dayana. Yang baru-baru dinyatakan ini tahu Ibu Lili punya... Is it toko di... Is it toko di... Is it toko di... Your cooking classes? Is it... Yes. Is it... We are ready... Is it make a alienation? Is it... Using the 했어요. If you made a business. Is it before... office and we have a hotel manager from Eropa, who have a hotel manager from America. They had this special for cooking tour. jadi ternyata kita melakukan cooking tour silahkan datang ke Indonesia supaya kami bisa memberikan pengetahuan langit ususnya untuk memasak makanan asli sorry I didn't hear my internet drop maybe Nadia you can share on the chat where we can if you have a Facebook page kita mohon Mbak Nadia mungkin dapat memberikan informasi di kotak chat nanti mengenai buku Ibu Lili about our guest house alright thank you we now move on we have another raised hand kita lanjutkan I'm calling on Miss Femi Pinto the floor is yours Ibu Femi Pinto terima kasih Ibu Nadia Ibu Lili Bapak Mulu atas sumbangannya saya punya pertanyaan bagaimana pandangannya tentang bahan asli ini dari Indonesia apakah masih tersedia secara budidaya atau di dalam putan maybe regularly how is the appreciation of others mengenai makanan Thailand itu bagaimana pendapatnya para konsumen bagi masakan asli di Indonesia ini sudah diperhatikan bahwa ada banyak orang yang menanam membudidayakan tumbuh-tumbuhan ini seperti sumberang yang dipasarkan di pasar-pasar di Indonesia dan juga ada sebagian yang diekspor ke Malaysia tapi buah malinju itu ternyata jarang sekali jadi ini jarang dipasarkan masyarakat asli menggunakan contoh masakan sendiri dan Mulu are you still there Mulu I think he's busy with preparing the dish or eating Mulu are you are you there maybe we can also take questions for Mulu and our friends at PASD yes so thank you thank you Ms. Femi are there others makasih makasih Ibu Pemi apakah ada lagi yang mau bertanya please feel free to speak silakan kalau ada pertanyaan very very intimate or informal setting that we have we are using the meeting format so you're also free to speak you ask me right yes okay thank you Nadia for your question for the situation in our community now I think it's easy to fight all ingredients that we we can find in our community like menurut Bapak Mulu ini biasanya bahan-bahan makanan asli itu tadi kalau bahan dari tumbuhan itu mudah didapati namun untuk bahan kepiting ikan dan udang sekarang diperhatikan agak tidak menurun tersedia tersejaan ya walaupun ada udangnya di pasaran namun kuantitasnya agak berkurang Sama juga dengan ikan, di mana agak terbatas ketersejaannya. Khususnya dalam komunitas. Terima kasih telah menonton, di mana agak terbaru, di mana agak terbaru dan di mana agak terbaru. Saya pikir itu tidak terbaru. Anda bisa melakukan telipia, tapi saya sudah mencoba telipia. Yang terbaru, ikan harus dari terima, terima dan kraft. Jadi ikan itu diambil dari sungai. Bahan-bahan lainnya, masak ramuannya itu mudah didapati. I don't remember the name already. We can see your video. Can we see? Oh, there. Oh, there it is. Yes. Chrissy is asking if the soup that you just cooked is a traditional karen soup. Ini ditambahan dari peserta. Apakah masakan ini masih dipraktikan secara meluas di karen? Ya. Di generasi tua memang masakan ini sangat ketahui. Namun bagi generasi remaja, sekarang berumur 15 tahun ke bawah, agak berkurang pengetahuannya. Kita sudah perhatikan bahwa bertambah orang yang langsung makan fast food saja. Atau... Almost no. Almost no. And they also know... Convenient. Convenient untuk membeli makanan. Okay. Segera. Thank you very much for your question, Lulu. So I'm checking the time. We're almost going into overtime. But I wanted to ask a question on the chat to all of our guests today. So Mulu, Nadia, and Ibo Lili. The question is from Dazzle Labapis. He is asking, how are you transferring the knowledge of cooking? Ada pertanyaan dari Bapak Dazzle. Sehingga mana petau ini dipertukarkan? Apa inisiatif atau bagaian tentang masakan? Mata, Bul Lili mau menjawabnya. Bul Lili, dia menanyakan soal bagaimana transfer kepada anak muda mengenai makanan lokal ini. Pernyataan yang dilakukan seperti apa dan bagaimana respon anak muda. Ini pemberian pengatuan ke pihak. Bagaimana? Indonesia ya, biarmu menyingkat waktu. Desimpermisi. Jadi saya selalu memperagakan dan saya kebetulan juga instruksi untuk tangan lokal. Setiap saya diminta presentasi, saya selalu menampilkan resipi-resipi klasik tapi dalam penampilan modern. Selalu mempertahankan spesial Indonesia Rempah, yang saya tampilkan dengan komunitas slow food di... In the series of presentations that I have done, I always emphasize the value of local materials where we invite for the youth to participate. So we reach out to them. And this is not only here among the youth of Indonesian, but we also try to reach out to the youth of other countries. As I mentioned, the local materials and ingredients that we use in cooking this traditional food can easily be found in Indonesia and other countries. So I always find time and effort to help in educating the youth about cooking local food. Jadi Ibu Lili ini mengambil kesempatan setiap kesempatan untuk menunjukkan menu asli. Menu asli. Menu dokan yang menggunakan bahan muan asli yang mudah didapati dari wilayah dalam Indonesia. Jadi kalau tinggal di pedesaan, daerah pedesaan, agak mudah untuk mengambil bahan-bahan tersebut. yang juga melalui penerbitan buku resipi ini bisa membantu juga. terima kasih, Ibu Mary. Terima kasih, Ibu Mary. Apakah Mbak Nadia masih di sini? Mbak Nadia? Kita masih menunggu adanya Mbak Nadia. Dari Borobudur juga atau dari Jakarta? Dia sering di sini, tapi saat ini dia berada di posisi di Malang. Oh Mbak Nadia. Ibu Lili itu sekarang berada di Malang. Walaupun rupanya berasal-berasal di Jakarta. Mbak Nadia, ada yang mau ditambahkan dengan soal tadi bagaimana sih transfer pengetahuan ini kepada generasi muja? Sekarang menunggu Mbak Nadia untuk bertambah lanjut. Pertanyaannya adalah bagaimana transfer pengetahuan ini terlalu dilakukan dari Miss Najahir to the younger generation. Menurut Ibu Lili, harus bermula dengan keluarga sendiri. oke dos. Karena ini segundo bagaimana? Yang pertama, pada masa suasana, masalahkan dan dengan cara yang dising Bene. Itu sudah menunggu kami keluarga. Kejumat dan cara yang dipercaya di lubangan dan cara apa biasa. Jadi bahwa선 cara area parleivat ke tempatan dan cara yang lain. Sebenarnya banyak yang bisa dicoba, Bu. Cuma memang generasi muda. According to Bu Najah, there are many ways of preparing this food. So, maybe we can teach the younger generation. Dinyelipin cerita tentang makanan. Merematan makanan lokal? Iya. Oke. Diana, Mbak Nadia said many generation do not know about the food. Saya inginkan bahwa generasi remaja, para remaja sekarang, kebanyakannya atau berkurang pengetahuannya tentang masakan asli ini dan harus berupaya untuk memperluaskan pengetahuan ini melalui pengajaran na mempublikasikan lanjut na buku-buku. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah sampai ke ujung sisi kita, tapi di ajak lagi kalian untuk mempost pertanyaan, ulasan, atau saran, apa saja masukan, yang bisa dipostkan dalam utak Q&A dan chat juga mengenai makanan asli, bagaimana cara menyejakan dan menjanjikan makanan ini. dan kelihatan yang meluas untuk mengetahui lanjut tentang masakan asli ini. Dan kita senang dengan kelihatannya ada kesempatan untuk memperluaskan makanan. untuk memperluaskan pesan yang tidak dilihat. Ini adalah beberapa panggilan, dan ini membantu memperluaskan untuk membahangkan untuk komunikilan. from the Philippines but unfortunately their internet connection ayamnya beserta kita dari Philippines www.wildfungs.org atas ala menghubungi jadi kemudian kontribusi mereka itu akan kita masukkan ke website that we have a group photo you're free to choose a pose of your own mohon di dokkan ulang semua kamera semua penyerta peserta acara ini silky so just cue us Christina if we should smile or show the dish maybe Mulu can show us the cooking pot yeah it's already finished maybe I'll let everybody give another video Mulu we don't see your face come back come back come back for the picture okay okay Rodi okay okay Christina are you game to take the picture yes all right everyone show us the biggest smile the biggest smile one two three one just a second all right one two three hold your pose all right all right thank you and Christina can you kindly pull the screen back up I just wanted to let the others know about the other events happening later today and also so we'll also be here kita malihat gambaran untuk atsara you can get a copy of the photo on the website so next up later this afternoon at three o'clock to five o'clock yeah waktu sore nanti mula e pukul tiga waktu Manila ada sisi utama yang akan membicarakan tentang keadaannya makanan liar di Asia tinggara dan Asia Selatan besok ada juga acara sampingan di sebelah pagi yang yang akan mempersembahkan pembicaraan dengan kaum wanita dan rimaja yang punya kepakaran dalam menyediakan dan mengolah makanan asli ini akan diadakan besok dan selanjutnya sebelah sore wapukul tiga mulai pukul tiga waktu Manila kita akan lanjutkan sisi utama tentang dialog regional yang ada kaitan dengan kebijakan dan praktik makanan asli biodiversiti dan mata pencerian dan seterusnya pada hari Jumat nanti ada lagi sambungan sisinya kurum ini yang terkait dengan harapannya masa depannya makanan terutama makanan lembat atau islu yang perlu dilestarikan jadi kelihatan di sini ada gambar-gambar peserta sisi utamanya untuk hari Jumat nanti dan diumumkan juga pada bulan Jun tahun ini tanggal 24 ada lagi kurum yang akan diselenggarakan yaitu Valuing the Under Story itu judulnya ini Ivo adalah bulan Jun nanti ada acara lagi forum virtual supervisi sekarang termasuk demonstrasi dan pembicaraan tentang kebijakan dan praktik dan dialog di mana semua yang berminat diundang untuk menyertai sisi terima kasih terima kasih di forum forum masakan makanan liyaran akan menyusul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.